Selamat datang di segmen Mahir Menguasai SPSS di channel Skripsi Bisa Teman Neliti Mahasiswa Simak video tutorial ini Baik teman-teman semua Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana tutorial input data Di SPSS ya SPSS ini merupakan software alat bantu hitung statistika Yang cukup populer di kalangan mahasiswa Kebanyakan mahasiswa ini akan menggunakan SPSS sebagai software untuk membantu perhitungan statistika Meskipun memang banyak ya alat bantu selain SPSS Tapi ini merupakan yang paling populer yang saya perhatikan di kalangan mahasiswa Nah cukup mudah caranya teman-teman tinggal install SPSS Saya sudah menunjukkan video instalasinya atau cara menginstall SPSS Silahkan di cek kembali video-video kami yang memberikan tutorial instalasi SPSS Kalau sudah terinstall Biasanya akan ada di ini ya di menunya atau misalnya di desktop kita ada shortcutnya Nah ini ya Nah kita buka aja SPSS Ini cara bukanya dulu ya Akan keluar Keterangan seperti ini Nanti akan muncul seperti ini Nah ini sudah masuk ke halaman utama tampilan dari SPSS Nah sebelum saya menunjukkan bagaimana cara input data ke SPSS Saya akan secara singkat menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang harus teman-teman ini pahami ya Di dalam SPSS disini ada kertas kerja seperti Excel ya Nah disini di bawah teman-teman bisa lihat ada namanya data view Untuk melihat data kita yang kita input Kemudian ada variable view Nah ini untuk meng-input variable Jadi teman-teman saat ingin input data disini Teman-teman pastikan dulu buat variable Ya jadi misalnya seperti ini kita akan buat variable X Nah di namanya kita klik X Nah ini type-nya jenisnya misalnya ada numeric ada koma ada dot ya Tinggal disesuaikan dengan data kita ada string Biasanya numeric kita gunakan kita gunakan numeric Ini lebar kalau decimal ini menunjukkan angka Angka di belakang komanya ada berapa Disini kebutuhan 2 Nah label untuk menamai variable X ini Contoh misalnya motivasi Nah ini ya Ini values missing column Kemudian ini rata kiri rata kanan gitu ya Kita ingin taruh datanya di mana Kemudian ini adalah ukuran datanya Jenisnya ada scale, ordinal, nominal Jenis data kita ada apa Tinggal sesuaikan saja Misalnya scale Pilih scale Nah itu ya kita buat variable Nanti di variable ini Variable yang kita buat ini akan muncul di kolom variable Nah ini X Oke ya Jadi variable X ini Spesifikasinya ada di variable view Seperti ini Oke Nah itu harus dipahami terlebih dahulu ya Nah bagaimana kalau langsung input data disini Bisa-bisa saja kita misalnya masuk input ya 12 11 Ini otomatis akan terbentuk variable Dengan nama yang default ya Namanya default Lihat Kita lihat variable view Langsung terbentuk variable Nah ini default namanya Tinggal kita edit saja Misalnya ini X2 Ininya scale misalnya ya Nah itu Cara Membuat variable dan input data Tinggal kita masukkan Akhirnya sesuai dengan data kita Nah begitu teman-teman semua Cara input data Ini kalau kita lakukan manual Nah bagaimana kalau data kita banyak Variable kita banyak Bagaimana cara inputnya Nah disini ada beberapa cara Selain memang kita bisa Buat langsung variable dan kita input langsung angka disini Kita juga bisa lakukan import data Nah ya Kita bisa lakukan import data Data yang kita bisa tarik Langsung ke SPSS adalah Pertama Excel Terus file CSV Text data SAS Tata gitu ya Nah ini adalah jenis-jenis file yang bisa diimport oleh SPSS Jadi kita langsung ambil datanya dari file-file ini Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana import dari Excel Kita hapus dulu ini Saya Anggap teman-teman sudah paham cara membuat variable dan input data disini Oke ini kembali lagi ke tampilan awal yang kosong datanya Nah saya sudah punya contoh data Hatihan input data SPSS Oke ini adalah data yang kita punya Ini ada responden dari responden 1 sampai 30 Kemudian ini ada variable X1 Ini X1 ada X1 total Ini adalah Pernyataan Jumlah pernyataan X1 Nah ini adalah Data dari Kuisyoner Dengan menggunakan skala Likert Jadi X1 ini mempunyai 20 Pernyataan Dengan scoring Hasil jawaban responden seperti ini Responden 1 menjawab 5 Pertanyaan X1 nomor 1 Pertanyaan X1 nomor 2 Responden 1 jawab 4 dan sebagainya Ini dinamakan tabulasi Ini dinamakan tabulasi data Jadi data ini didapat dari jawaban responden Atas kuisyoner yang kita sebar Nah kebetulan disini Ada Variable X1 Kemudian X2 Lalu X3 Selanjutnya Y Ada 3 variable Independent Ada 1 variable Dependent Ya ini data yang kita punya Syarat untuk Import data Dari Excel ke SPSS Pertama Ini kita harus punya header Nah header ini Ini ya Kemudian Langsung masuk ke datanya Sebetulnya ini Gak perlu juga Gak masalah ya Kita hilangkan Responden ini juga Gak apa-apa Nah ini datanya Sederhana seperti ini Pertama header Ini variable nya Catatannya adalah Variable disini Gak boleh ada Spasi Jadi dalam penulisan Variable disini Ya Dalam menulis Variable disini Ini gak boleh Ada spasi Misalnya X1 X spasi 1 Ini gak akan bisa Ya otomatis Tidak diterima Tidak diterima oleh SPSS Maka variable disini Tidak boleh ada Spasi Kalau label Ini bisa Ya Boleh Nama biasa Kalau Nama variable Itu tidak boleh Ada spasi Maka dari itu Pastikan Di header ini Semua variable Tidak ada Spasinya Nah ini semuanya Tidak ada Spasi Saya sudah Memastikannya Oke Setelah ini Kita cukup Tahu saja Dimana Dimana Apa namanya File kita simpan Baru kita import Caranya adalah Mudah sekali Teman-teman semua Masuk ke File Kemudian Import data Pilih Excel Oke ya Kita pilih Excel Kemudian Cari data Kita Disimpan Dimana Oke Saya Simpan disini Latihan Input data SPSS Nah Maka akan terbaca Ini Data yang akan Kita import Kita tinggal Pilih ini Open Kita Open Tunggu Sampai Muncul Instruksi Nah disini Ya Oke Ini Sudah Sudah Masuk Sebetulnya Tinggal kita Oke Tapi kita akan Bahas dulu Satu-satu Worksheet Disini Ini adalah Seat yang ada Di Excel Kalau teman-teman Lihat Kalau teman-teman Lihat di Excel Ini Ini ada Seat Instrument Kalau ada Dua Seat Maka Di SPSS Akan Akan Ada Pilihan Seat yang Mana Yang akan Kita Ambil Datanya Kebetulan Karena Memang Satu Seatnya Instrument Jadi Kita Pilih Ini Saja Nah Ini Biarkan Seperti Ini Tinggal Setelah Kita Pastikan Ini Seperti Ini Tinggal Pilih Oke Dan Otomatis Akan Ter Input Semuanya Akan Ter Input X 11 X 12 Kita Lihat Di Variable View Nah Ini Variable View Sudah Terbentuk Langsung X 11 Pernyataan Nomor 1 Untuk X 1 Nomor 2 Nomor 3 Dan Seterusnya Sampai 20 Kemudian Ini Jumlah Totalnya Ini Jumlah Totalnya Kita Tinggal Sesuaikan Saja Misalnya Misalnya Pakai Scale Semuanya Pakai Scale Nah Itu Adalah Cara Import Data Dari Excel Ke SPSS Sangat Mudah Sekali Teman Teman Ketika Memastikan Ini Sudah Terinput Semua Kita Tinggal Lakukan Proses Olah Data Ini Akan Dibahas Cara Terstruktur Di video Video Berikutnya Jangan Lewatkan Video Edisi Mahir SPSS Di Channel Skripsi Bisa Teman Meliti Mahasiswa Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai